Sejahtera bagi kita semua, pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya, TPK, dan PT. Waskita Beton, Brikes. Pada hari ini, Senin, tanggal 5 Desember 2022, bertempat di Kejaksaan Agung, berdasarkan dua alat bukti yang cukup, tim penyidik pada Direkturat Penyidikan Jaksa Agung dan Tindak Pidana Khusus telah meningkatkan status penyidikan umum ke penyidikan khusus dengan menetapkan satu orang tersangka, yaitu Saudara BR yang saat ini menjabat sebagai Direktur Operasional 2 PT. Waskita Karya, periode tahun 2018 sampai dengan sekarang. Setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya tersangka kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan, terhitung pada hari ini di Rutan Salimbacabang Kejaksaan Agung. Ada pun perbuatan yang tersangka lakukan adalah secara melawan hukum yang bersangkutan telah menyetujui dan mengetahui pencairan dana Sublet Change Finance atau SCF dengan dukungan dokumen yang didukua palsu di mana guna menutupi perbuatannya tersebut maka dengan dalih seolah-olah untuk mempergunakan pembayaran hutang vendor yang belakangan kegiatan tersebut pun kita ketahui fiktif sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!